Intro Semangat pagi Ketemu lagi dengan Mimin Locker Pertambangan Kali ini Mimin akan bagikan informasi Lawangan kerja terbaru Update bertanggal 4 Juni 2021 Berikut adalah daftar perusahaannya Yang pertama ada PT Meranti Shipyard Kemudian ada PT Mutiara Sejati Perkasa Indonesia Lalu ada PT SSC Works Kemudian ada PT Sarana Mineral Indo Perkasa Kemudian ada PT Solusi Daya Indonesia Lalu ada PT Dharma Henwa Kemudian ada PT Ataya Abbas Mandiri Kemudian yang terakhir ada PT Karunia Group Untuk info selengkapnya simak video ini sampai selesai ya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan menyalakan tombol loncengnya Biar selalu update informasi lawangan kerja terbaru dari channel ini Oke Informasi yang pertama dari PT Meranti Shipyard Kali ini dibutuhkan operator loader Dengan persyaratannya pria usia maksimal 35 tahun Pendidikan SMA atau SMK memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai operator loader Dapat mengoperasikan lebih dari 1 alat menjadi poin lebih Memiliki SEO diutamakan Kemudian paham prosedur untuk perawatan dan pengoperasian loader dan domicili di balik papan Lawangan ini berlaku hingga tanggal 7 Juni 2021 Untuk CV dan lampar lengkap dapat dikirim ke hrd.marantinusabahari At gmail.com Oke kita lanjut untuk locker yang selanjutnya Info lawangan selanjutnya dari PT Mutiara Sejati Perkasa Indonesia Yang merupakan salah satu perusahaan di bidang mining Dan general contractor yang ada di Pulau Kalimantan Timur Kali ini membutuhkan para medik dengan persyaratan wanita atau pria usia maksimal 30 tahun Pendidikan keperawatan memiliki STR yang aktif Bersedia ditempatkan di site long ikis Kemudian minimal pengalaman 1 tahun di pertambangan batu bara Kemudian untuk posisi yang kedua sebagai marketing Dengan persyaratan wanita diutamakan yang belum menikah Usia maksimal 35 tahun Pendidikan SMA D3 S1 Sederajat Berpengalaman mencari buyer Memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik Memiliki pengalaman dalam penjualan batu bara Dapat membuat laporan Bersedia melakukan perjalanan dinas ke site Dan minimal pengalaman 1 tahun Ini dibutuhkan sesegera mungkin ya guys Untuk CV dapat dikirimkan ke alamat email ke fitriawulan dari 246 at gmail.com Dengan subjek nama underscore posisi Atau bisa juga dikirimkan ke alamat PT Mutiara Sejati Perkasa Indonesia Di Jalan Jamrut 7 No. 27 No. 33 Sepinggan Balikpapan Selatan Kalimantan Timur Informasi lawangan kerja selanjutnya dari PT SSC Works Kali ini membutuhkan bagian logistik dengan persyaratan Pria usia maksimal 24 tahun Pendidikan minimal SMK atau D3 semua jurusan Mampu menguasai Microsoft Office dan Microsoft Excel Memahami komputer dan jaringan lebih diutamakan Jujur disiplin cekatan dan komunikatif Sehat jasmani dan rohani Semangat dan mau belajar Diutamakan domisili di kota Samarinda Pada surat lamaran harus menyertakan Surat keterangan kesehatan terbaru Dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik Untuk lamaran dapat dikirimkan ke alamat PT SSC Works Di Jalan Soekarno-Hatta KM 5 No. 5657 RT1 Lawajanan Atau bisa juga dikirim ke alamat email ke hrd-smd At ssc-works.com Dengan subjek atau judulnya logistik underscore nama Untuk lamaran paling lambat ditunggu tanggal 7 Juni 2021 Lawangan kerja selanjutnya dari PT Sarana Mineral Indo Perkasa Kali ini membutuhkan geologis Untuk penempatan di site Indonesia bagian timur Untuk persyaratannya, pria minimal usia 28 tahun Dengan pendidikan S1 teknik geologi Memiliki pengalaman ditambang nikel selama 3 hingga 5 tahun Menguasai software menghitung geologis resources Plan dan budget Menguasai software Surpak atau ArcGIS Memiliki leadership yang baik Dan dapat bekerja sama dalam tim Dapat mengatasi tekanan kerja dengan baik Untuk CV dapat dikirimkan ke alamat email ke Firdian.kurniawan.satyakarya.co.id Informasi lawangan kerja selanjutnya dari PT Solusi Daya Indonesia Kali ini membutuhkan welder dengan persyaratan Laki-laki usia 30 hingga 50 tahun Berpengalaman di bidang yang sama minimal 2 tahun Mampu mengoperasikan lasmig.co2.5 Mampu membaca gambar teknik Mengikuti basic mechanic training Mempunyai sertifikat welder Berdomisili di Kalimantan Selatan Dan bersedia ditempatkan di area Pengarun Kalimantan Selatan Untuk CV dapat dikirimkan ke alamat email Ke rekrutmen.banjar.satyakarya.id Dengan subjeknya Kodalamaran underscore nama lengkap underscore domisili Bisa juga untuk Mencari informasi di websitenya Di www.satyakarya.id Informasi lawangan kerja selanjutnya Dari PT Dharma Henwa TBK Untuk site Bengalon Kali ini membutuhkan Mekanik dengan beberapa posisi Yaitu mekanik heavy equipment Big digger dan drill Kemudian mekanik auxiliary Lalu ada mekanik EDT Atau electrical dump truck Kemudian ada mekanik MDT Mechanical dump truck Kemudian tireman Lalu ada auto electrician Dan terakhir dibutuhkan welder Dengan kualifikasinya Laki-laki usia maksimal 45 tahun Pendidikan minimal SMA sederajat Memiliki pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun Dengan melampirkan surat pengalaman Memiliki sertifikat lebih disukai Memahami mining proses dan HSE prosedur Dapat berkomunikasi dengan baik Memiliki simper atau kimper sesuai yang dilamar Bersedia ditempatkan di lokasi Project Bengalon, Kabupaten Kota Timur Untuk link akan Mimin tulis di deskripsi video Untuk pengumpulan CV dan surat lamaran lengkap Lamaran ditutup tanggal 6 Juni 2021 Jadi secepatnya ya guys Informasi masih dari PT Dharma Hinwa TBK Kali ini membutuhkan beberapa posisi Untuk bagian plan dan maintenance department Membutuhkan regional head of plan dan maintenance department Kemudian yang kedua Manager of plan and maintenance department Kemudian yang ketiga Superintendent plan dan maintenance Kemudian yang keempat Supervisor plan dan maintenance Kemudian yang kelima ada LV dan light truck team leader Kemudian yang keenam Support and facility team leader Kemudian yang ketujuh Maintenance planner Yang kedelapan ada equipment health and warranty analysis Kemudian ada tire team leader Kemudian ada fabrication team leader Dan yang terakhir ada reliability engineer Untuk bagian mine operations department Ada manager of mine operations department Kemudian yang kedua Ada mine operation superintendent Yang ketiga Mine operation supervisor Kemudian yang keempat Ada mine operation administration Untuk bagian Departemen human resource Ada lowongan di posisi Maintenance trainer Kemudian ada di Mine operation trainer Untuk departemen Mine engineering Ada bagian Manager of mine engineering department Kemudian yang kedua Ada superintendent technical services Kemudian yang ketiga Ada posisi sebagai Superintendent mine plan Kemudian yang keempat Ada mine engineer Dan yang kelima Ada civil engineer Untuk departemen Coresec Ada di risk management specialist Dan di departemen Komersial Ada di cost control specialist Untuk CV akan Eh untuk Linknya akan Mimin tulis di deskripsi video ini Ya guys Lamaran ditutup tanggal 15 Juni 2021 Lawangan kerja selanjutnya Dari PT Ataya Abbas Mandiri Kali ini dibutuhkan HSE Dengan persyaratan Laki-laki usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal D4 K3 Kemudian berpengalaman Di bidangnya minimal 2 tahun Mempunyai sertifikat yang berkaitan dengan K3 Jujur dan bertanggung jawab Mampu bekerja dalam tim Kemudian di bagian security Dengan persyaratan Laki-laki usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal SMA Memiliki pengalaman minimal 3 tahun Memiliki sertifikat Gada Pratama Kemudian mampu bekerja dalam tim Tegas, jujur dan bertanggung jawab Lalu ada posisi sebagai driver Dengan persyaratan Laki-laki usia maksimal 30 tahun Pendidikan minimal SMA Pengalaman minimal 3 tahun Memiliki SIM A, C dan B satu umum Mampu bekerja dalam tim Jujur dan bertanggung jawab Lawangan ini berlaku hingga tanggal 7 Juni 2021 Untuk CV dan lamaran lengkap Yaitu kopi ijazah Transkrip nilai Pengalaman kerja Sertifikat kursus atau pelatihan KTP dan KK SKCK surat Keterangan kesehatan Dan kartu kuning Atau AK1 Dikirimkan ke alamat email Ke rekrutmen Informasi Lewangan kerja yang terakhir Dari PT Karunia Group Kali ini membutuhkan driver DT12 roda Dengan persyaratan umumnya Laki-laki pendidikan minimal SMA Atau SMK Pengalaman minimal 2 tahun Membawa unit sesuai posisi yang dilamar Memiliki SIM B2 yang masih aktif Tidak buta warna Mampu bekerja secara individu Maupun tim Bersedia mengikuti karantina Tes teori Dan praktik Di lokasi kerja Selama kurang lebih 3 minggu Bersedia ditempatkan Di mana saja Atau di lokasi perusahaan berada Memiliki surat lamaran lengkap Dalam Satu file PDF Untuk Kelamaran dapat dikirimkan Ke alamat email Ke rekrutmen Atkaruniagroup.com Dengan subjeknya Posisi yang dilamar Underscore Posisi kota saat ini Contoh Driver DT12 roda Underscore Samarinda Pendaftaran paling lambat Tanggal 12 Juni 2021 Segitu saja Informasi yang bisa Mimin bagikan Hati-hati terhadap Segala jenis penipuan Karena informasi Yang Mimin bagikan tadi Gratis Tanpa dibungut Biaya sedikit pun Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe channel ini Biar tidak Ketinggalan informasi Lawangan kerja terbaru Di seputar Dunia pertambangan Oke terima kasih Atas perhatiannya Dan semangat pagi Sub indo by broth3rmax